Intro Halo sahabat ukuran uji, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu Kembali lagi bersama saya, Dian Adisa Putra dari CV Java Multimandiri Sekarang kita sedang berada di salah satu ruangan kantor kita, di ruangan teknisi Kita akan memperhatikan penggunaan dari tintometer, alat pengukur warna Nah pasti kalian sudah sedikit mengetahui tentang apa itu tintometer Nah tintometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai warna secara visual Untuk benda-benda, bisa untuk benda pada cair ataupun bubuk Nah untuk pengukurannya, tintometer ini menggunakan skala Lovibone Seperti apa penggunaannya? Yuk kita lakukan pengujiannya Sahabat ukuran uji Seperangkat tintometer terdiri dari satu unit meternya Kemudian ada bagian okularnya untuk pengamati medan visual warna Kemudian ada filter warna Yang terdiri dari warna kuning, merah, biru, dan abu-abu Nah masing-masing warna ini memiliki rangenya sendiri-sendiri Untuk warna kuning dan merah memiliki range skala Lovibone 0,1 sampai 79,9 Sedangkan untuk warna biru memiliki range antara 0,1 hingga 39,9 Selanjutnya ada tempat sampel Nah disini anda dapat meletakkan sampel baik berupa sampel cairan, padatan, atau bubuk Dan kemudian nanti akan ada sinar yang akan menerangi sampel Kemudian untuk tempat dari sampel Tersedia tiga macam tempat sampel Dari yang ukuran kecil, sedang, dan besar Lalu yang terakhir ada kabel daya Untuk menghubungkan unit lintometer dengan sumber daya Nah untuk melakukan pengujian Kalian siapkan dahulu sampel yang akan diuji Nah saya akan menggunakan sampel sabun yang berwarna merah Kita akan mengukur seberapa nilai warna dari sampel ini Kemudian nyalakan alatnya Kemudian buka penutup tempat sampel Masukkan sampel dengan cara bagian yang bening menghadap ke lubang pengamatan Sedangkan bagian yang buram yang boleh dipegang Kemudian tutup Lalu amati visualnya Inilah hasil pengukuran menggunakan tintometer Menggunakan sampel sabun yang berwarna merah Diperoleh dua sisi kanan dan kiri Yang sama Yang sisi kiri menunjukkan warna sampel Yang kanan menunjukkan warna yang telah kita filter menggunakan tintometer Kemudian untuk nilai pengukurannya bisa Anda lihat Di bagian kotak filter Di bagian ini Anda lihat Berapa nilai pada warna merah Kemudian pada warna kuning Pada warna biru Jika ada Dan juga warna grey Apu-apu Nah dari nilai Ketiga nilai dari ketiga warna yang berbeda ini Dapat diketahui Kesimpulan dari warna sampel kita Dari hasil pengujian dari sampel Sabun yang berwarna merah ini Menggunakan tintometer Diperoleh nilai pengukuran warna Yang berwarna merah itu 9,2 Kemudian yang berwarna kuning 9 Kemudian yang grey itu Apu-apu 6,4 Nah karena nilai Merahnya 9,2 Kemudian sedangkan kuningnya 9 Maka dikurangi 9,2 Dikurangi 9 Maka diperoleh 0,2 Nah dan karena kita menggunakan warna filter yang abu-abu Maka nilai warna itu dianggap cerah Jadi kesimpulannya dari sampel sabun berikut Yaitu berwarna merah cerah Demikian penggunaan dari alat tintometer Tipe WSL 2 Jika Anda tertarik untuk memilihnya Silahkan berhubungi kami di kontak yang ada di deskripsi di bawah video ini Dan jangan lupa ikuti terus sosial media kami yang ada di sini Terima kasih Nantikan video kami berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa